Hai semua, selamat datang di channel youtube Dapur Fani Di video kali ini, aku ingin berbagi resep ide jualan jajanan murah meriah Cara buatnya mudah, bahannya ekonomis Dan dalam satu resep ini, kita akan dapat banyak banget Jika ingin tahu bahan dan cara buatnya, yuk simak videonya sampai habis Langkah pertama, siapkan satu bungkus bihun Ini beratnya 320 gram Nah, ini bihunnya sudah aku pindahkan ke dalam baskom Dan ini bihunnya sudah aku potong-potong menjadi dua bagian seperti ini Lalu bisa tambahkan air panas sampai bihunnya terendam Lalu kita ratakan dengan menggunakan garpu Dan ini bisa kita tunggu sampai bihunnya mengembang Untuk campuran bihunnya, siapkan satu batang wortel Potong menjadi beberapa bagian Lalu wortelnya aku iris tipis seperti ini Kemudian bisa kita potong lagi menjadi kotak-kotak kecil Dua batang daun bawang Belah menjadi dua bagian Kemudian iris tipis Kalau sudah selesai, wortel dan daun bawangnya bisa kita sisikan terlebih dahulu Di sini juga aku pakai 5 buah cabai rawit merah Di dalam video ini aku nggak pakai semuanya ya Kemudian bisa diiris tipis Ini juga aku gunakan sebagai campuran bihunnya ya Kalau yang kurang suka pedas bisa di-skip Kemudian bisa panaskan minyak goreng Lalu masukkan 3 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan Kemudian tumis sampai bawang putih dan bawang merahnya tercium harum Kalau bumbu halusnya sudah terlihat agak kecoklatan dan sudah mulai tercium harum Bisa kita masukkan wortel Ini cabai rawitnya juga aku ikut masukkan Tambahkan 100 ml air Kemudian bisa kita masak sampai wortelnya setengah matang Ini memasaknya dengan menggunakan api sedang cenderung besar Dan memasaknya jangan terlalu lama Karena nanti semua bahan ini akan kita kukus lagi Nah kalau airnya sudah kering Bisa kita masukkan bihun yang sudah kita rendam tadi Tambahkan 1 sendok makan kaldu bubuk 1 sendok makan garam Setengah sendok makan gula pasir Setengah sendok teh lada bubuk Dan masukkan daun bawang Kalau yang mau pakai micin atau penyedap itu juga boleh ditambahkan Kemudian bisa diaduk sampai semua bahan tercampur merata Kalau bihunnya sudah tercampur merata dengan bahan lainnya Ini bihunnya bisa kita tunggu sampai suhunya turun atau sampai hangat Sambil menunggu bihunnya hangat Bisa kita siapkan 5 batang sosis Kemudian belah menjadi 2 bagian Lalu setiap bagiannya ini kita belah lagi ya Kemudian bisa dipotong menjadi kotak-kotak kecil Dan untuk sosisnya ini aku pakai merek hemato Aku juga pakai 150 gram ayam filet Ini ayam filetnya sudah aku rebus sampai empuk Ini aku merebusnya tidak pakai apa-apa ya Cuma aku rebus dengan air biasa Kemudian ayamnya bisa kita suhir-suhir menjadi bagian yang lebih kecil Kalau sudah selesai ayamnya bisa kita sisikan terlebih dahulu Bahan untuk bumbunya bisa kita masukkan 5 siung bawang merah 2 siung bawang putih 10 buah cabai merah keriting Ini cabai merahnya sudah aku potong-potong agar mudah menghaluskannya 5 buah cabai rawit Kemudian bisa kita tambahkan air secukupnya Lalu bisa kita haluskan dengan menggunakan blender Kira-kira hasilnya seperti ini Bumbunya siap kita tumis Panaskan sedikit minyak goreng Lalu masukkan bumbu yang sudah kita haluskan Kemudian bumbunya bisa kita tumis ya Sampai bumbunya matang dan tanak Kalau bumbunya sudah mulai terpisah dengan minyaknya Ini tandanya bumbunya sudah matang Bisa kita masukkan sosis yang sudah dipotong-potong Lalu masukkan juga ayam suwir Tambahkan 150 ml air Setengah sendok teh kaldu bubuk Setengah sendok teh garam Satu sendok teh gula pasir Kemudian masak Sampai airnya menyusut Dan bumbunya meresap ke dalam ayam dan sosisnya Ini memasaknya harus kering seperti ini ya Agar isiannya tidak mudah basi Isian ayam dan sosisnya bisa siap kita gunakan Nah ini bihunnya sudah hangat Atau suhunya sudah turun Kemudian bisa kita tambahkan 4 butir telur Kegunaan telur ini untuk perekat bihunnya ya Kemudian telurnya bisa diaduk Merata ke semua permukaan bihun Kalau telur dengan semua bahannya sudah mulai tercampur rata Ini adonan bihunnya siap kita kemas Untuk membungkusnya Siapkan 2 lembar daun pisang Lalu bisa kita masukkan adonan bihun Sekitar 1,5 sendok makan Lalu bisa kita tambahkan isiannya Ayam sosis pedas Kemudian bisa kita bungkus Atau adonan bihunnya bisa kita tutup seperti ini Nah kalau sudah daunnya ini bisa kita bungkus Untuk cara membungkusnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing Di sini aku membungkusnya dengan cara melipatnya ke bagian depan dan belakang Untuk tutorialnya bisa disimak di dalam video ya Nah kalau sudah bagian daun yang kepanjangan bisa kita gunting Untuk menguncinya bisa menggunakan strapless atau dengan menggunakan tusuk gigi Kalau sudah bisa kita siapkan kukusan Lalu masukkan adonan bihun Ini yang kita buat Lontong bihun isi ayam sosis pedas ya Kalau kukusannya sudah penuh Bisa kita kukus selama kurang lebih 15 menit Terhitung dari air kukusannya mendidih Nah kalau sudah 15 menit Hasilnya kira-kira seperti ini Untuk cara mengemasnya Bisa siapkan mica ukuran 3A Lalu masukkan 3 buah lontong bihun Untuk cara memasarkannya Bisa kita jual dengan paketan seperti ini Atau dengan satuan Nah bisa kita sematkan dengan menggunakan strapless Agar lebih rapi Nah ini lontong bihunnya mau aku coba Nah ini dia hasilnya Untuk pedasnya ini sudah berasa banget ya Jadi kita nggak perlu menggunakan sambal lagi Kalau cabai rawitnya pengen di skip Bisa kita tambahkan sambal kacang Itu rasanya bakalan lebih mantep Nah kira-kira ini penampakan dalamnya Pokoknya ini enak banget Wajib banget dicoba sebagai ide jualan Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel youtube Dapur Fani Sampai jumpa di next video Terima kasih Sampai jumpa di next video Sampai jumpa di next video